Halo semua, ya di video kali ini gue bakal bahas lah ya, atau kita lebih ke sisi curhat aja tentang performa timnas Indonesia di pertandingan tadi malam menghadapi Uzbekistan U23 jadi kalau kita lihat permainan secara overall, tingkat atau level permainan dari timnas kita bisa dikatakan satu tingkat di bawah Uzbekistan ya, ya secara ini sih sebenarnya kalau dibilang terlalu jauh kualitasnya nggak juga gitu, nggak juga ya masih di level yang sama, katakanlah masih di level yang mana bisa bersaing gitu ya ibarat-ibarat kalau misalnya di Premier League gitu, misalnya kayak tim seperti Manchester City dengan tim peringkat paling bawah, Luton Town, itu kan bisa dibilang setingkat dalam artian mereka di level atau di piramida yang sama gitu ya cuman kalau dari segi kekuatan atau kematangan atau dari segi individu pemain itu jelas City kan lebih di atas karena mereka diisi pemain-pemain yang memang pemain-pemain terbaik dari seluruh penjuru dunia gitu ya dan itu juga yang gambarnya seperti itu bisa kita pakai di pertandingan atau di levelnya Indonesia dan juga Uzbekistan kemarin mereka di level yang sama ya di dalam persaingannya sama gitu ya kalau tidak sama ya tidak mungkin lah mereka bisa ketemu di babak semifinal yang mana itu udah jauh banget ya, udah melaju jauh sampai semifinal cuman kalau di tingkatan yang lebih detail memang Uzbekistan di atas Indonesia so kita bisa lihat lah dari awal permainan Indonesia cukup kewalahan untuk mengembangkan permainan yang awalnya malahan di 10 menit pertama ya kalau gue gak salah ingat 10 menit pertama itu Indonesia benar-benar belum bisa untuk lepas dari pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Uzbekistan dan ya itu bisa kita lihat di awal-awal itu dari keeper Hernando sampai ke back itu hanya bisa melakukan long ball-long ball ke depan ya untuk menghindari pressing yang dilakukan oleh Uzbekistan karena memang ya terpaksa seperti itu ya karena sulit juga apalagi kalau ingin masuk ke second line atau di baris tengah itu itu agak sulit juga ya untuk build up dari back sampai ke midfielder karena midfielder dari Uzbekistan ini kalau dilihat memang press yang mereka lakukan kepada pemain-pemain seperti Ivar, kemudian Nathan Chuaon nah itu mereka bisa melakukannya dengan baik yang mana terpaksalah Indonesia untuk melakukan yang namanya long ball ya di 10 menit pertama itu nah mulai masuk kalau gue gak salah di menit berapa ya udah mulai bisa keluar dari intensitas permainan yang cukup tinggi yang dilakukan oleh Uzbekistan itu di menit 30-an ya kalau gak salah ya di menit 30-an itu sudah mulai bisa keluar sudah mulai bisa mengembangkan permainan nah tapi tapi ya back dari Uzbekistan ini juga tidak kalah berkualitas juga ya teman-temannya itu luar biasa banget kita lihat bagaimana mereka bisa mengunci pergerakan pemain-pemain Indonesia seperti Witan, Sananta, dan juga Marcelino walau Marcelino beberapa kali bisa menunjukkan permainan yang memukau ya bagaimana dia bisa lepas dari penjagaan pemain-pemain Uzbekistan apalagi dengan skill dribble yang dia miliki itu beberapa kesempatan dia bisa melewati pemain Uzbekistan nah tapi misalnya dia melewati 1-2 pemain nah ketika masuk ke pemain ketiga itu memang sulit ya karena memang cepat backup yang dilakukan oleh pemain-pemain bertahan dari Uzbekistan ini dan untuk Sananta sih gue lihat cukup wajar lah dia sulit ya kesulitan karena dari bola ketika udah nyampe di midfield aja untuk ke depan itu juga sulit sehingga bola-bola yang dikirim ke Sananta itu juga kebanyakan bola-bola long ball gitu ya yang mana sulit juga untuk Sananta untuk bisa berduel karena dari secara postur dan juga fisik pemain-pemain Uzbekistan juga luar biasa ya apalagi pemain-pemain pemain-pemain back mereka lu lihat waktu ada di salah satu momen dimana ketika Witan berduel dengan salah satu backnya Uzbekistan itu kelihatan banget ya postur ya atau tinggi badannya itu terlalu jauh gitu ya tapi Witan sih ya itu tidak heran sih Witan kan memang dibesarkan dibesarkan di Eropa gitu ya dan sekarang di Liga 1 pun dia bermain di level tertinggi di Liga 1 jadi gua tidak heran ketika ketika Witan bisa berduel secara fisik ya tidak kalah bodi dengan pemain-pemain dari Uzbekistan itu yang habis di heler lah pemain-pemain yang berkarir yang pernah berkarir di Eropa ini ketika menghadapi Uzbek sih kelihatan lah kualitas mereka itu tidak kalah dengan pemain-pemain Uzbekistan ini oke sebelum kita bahas tentang goal-goal yang diciptakan atau momen-momen penting atau momen-momen yang bisa dihelat lainnya coba kita bahas tentang pemain Uzbekistan ini ya ini ketika gua lihat di Wikipedia pertama kalau dari level U23 sih mereka itu capsnya udah belasan udah 20-an ya pemain-pemain Uzbek sekarang yang mana memang mereka ini udah lama bermain di tim U23 jadi chemistry mereka udah dapet juga gitu ya jadi ini tim bukan tim kaleng-kaleng kemudian kalau gua intip-intip juga ternyata ya gua belum menghitung jumlah pastinya tapi yang gua lihat ya dominannya kebanyakannya mungkin lebih dari 50% ya pemain-pemain yang ada di squad U23 Uzbekistan ini adalah pemain yang pernah mencicipi caps timnas senior Uzbekistan jadi ini Uzbekistan ini mirip-mirip dengan Indonesia pemain-pemain U23 mereka ini juga adalah pemain-pemain yang mendapatkan kesempatan di tim senior juga makanya lu jangan heran melihat permainan Uzbekistan yang terlihat matang yang kualitasnya di atas kita ya karena itu pemain mudanya ini pemain timnas senior mereka gitu itulah yang apa ya kalau gua lihat sih pola pengembangan atau bukan pengembangan sih lebih kepemanfaatan pemain muda yang dilakukan oleh Uzbekistan ini mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Indonesia tinggal pertanyaannya nanti bisa nggak PSSI dan juga klub-klub Liga Indonesia menaikkan standar permainan dari Liga 1 dan tidak kalah penting juga bagaimana nantinya para apa ya federasi mewadahi pelatih-pelatih yang berada di grassroot atau melatih-melatih di SSB atau akademi ya dibekali dengan fasilitas dan ilmu yang lebih bagus lagi sehingga pemain-pemain junior ini tidak hanya diajarkan bagaimana cara lari cara dribble aja gitu tapi juga bagaimana mematangkan fisik dan juga visi bermainnya itu yang masih kurang di level junior atau di level pembinaan ya ya itu udah obvious banget itu adalah PR yang sejak dulu muncul tapi belum juga diselesaikan sampai saat ini gitu oke kita masuk ya mulai babak kedua babak kedua kalau nggak salah babak kedua ya mulai gol itu ya ya mulai babak kedua Indonesia sempat mendapatkan hampir ya dapat penalti disitu karena ada pelanggaran dilakukan kepada Witan kalau nggak salah nah ini sebenarnya 50-50 juga sih teman-teman 50-50 yang mana ketika melakukan tackle ketika si pemain Uzbekistan itu melancarkan kakinya itu memang masih di dalam kotak kotak penalti ya nah cuman mungkin yang jadi pertimbangan wasit ya menurut gue ya ini kalau kita melihat POV dari wasit Witan itu sempat dia coba apa ya dorong bola nah ketika bola didorong itu baru kaki pemain Uzbek itu benar-benar kena dan membuat Witan terjatuh nah itu tuh posisinya udah itu tuh itu tuh yang posisinya 50-50 ya antara di dalam atau di luar gitu ya walaupun menurut pandangan gue pribadi ini pribadi ya itu tuh penalti sih masih di kotak penalti gitu cuman ya mau memahami POV dari wasit ya mungkin wasit menilai itu 50-50 dan dianggap berada di luar kotak penalti ya walaupun kemarin waktu gue liat itu bolanya jadi bola drop ball gitu ya gak jadi pelanggaran gak jadi free kick gue liat kemarin nah itu gue kurang jelas juga ya tolong ya teman-teman di komen jadinya itu dinilai tidak pelanggaran atau gimana jadinya gitu ya nah kemudian untuk goal Indonesia ada dua angle yang ditampilkan yang pertama itu kelihatan offset yang kedua tidak yang diambil jadi acuan itu yang kelihatan offset ya nah itu gue gue gak bisa berkomentar banyak ya tapi kalau kita mengambil acuan dari salah satu reply yang menunjukkan bahwa itu offset ya kalau dari sudut itu atau dari angle itu ya emang emang offset emang offset sih ya emang offset gitu offset dikit tuh saya nantang jadi sayang banget ya padahal udah euforia banget ya gue yang nonton deh teriak kenceng banget ini di rumah terus momen dimana terjadinya terjadinya goal ke dua itu kalau gak salah ada yang komen juga si netizen bilang itu harusnya dicek far tuh ketika crossing itu dilakukan ada satu pemain pemain uzbekistan uzbekistan yang terlihat offset katanya gitu nah itu gue no comment sih kalau untuk hal-hal yang belum pasti sih tapi ya kualitas crossing yang ditunjukkan oleh pemain-pemain dari uzbekistan sih gila banget sih kalau gak salah goal pertama sama goal kedua itu crossing crossing semua kan crossing dan berhasil melewati bag dari Indonesia dan yang paling di highlight ini adalah kartu merah Rizky Rido diantara semua keputusan wasit tadi yang dinilai kontroversial yang menurut gue keputusan paling buruk itu adalah keputusan mengkartu merah Rizky Rido karena di posisi itu Rido itu kan melakukan clearance dan posisinya saat itu mereka itu gak berebut bola maksudnya bukan 50-50 tapi bola itu udah ditendang udah di clearance sama Rido baru itu pemain dari uzbekistan masuk nah tapi karena bolanya karena kaki ini udah terlanjur mangung clearance ya clearance lu tau lah kalau clearance di situasi berbahaya itu gak mungkin tendangannya kayak tendangan biasa tendangan pelan yang mana kaki cuma naik dikit gak mungkin tapi kalau udah clearance kayak gitu situasi berbahaya gitu ya wajar aja Rido sampai naikin kakinya seperti itu gitu kan ini ketendang meja jadi wajar saja seperti itu nah cuman momennya seperti itu ya masuklah pemain uzbekistan ini gitu nah ini ya mungkin kalau yang lebih ngerti bisalah komen ya memang itu kakinya berbahaya cuman momen intensi intensinya niatannya itu yang harus kita lihat gitu kan mungkin beda dengan kartu merahnya Korea kemarin yang mana bola itu ya dikuasai sama pemain Indonesia jadi pemain Korea ini yang ngambil risiko untuk ngerebut bola tapi ya risikonya kena kaki pemain Indonesia kan si Hapner kalau gak salah makanya merah tapi kalau disini Rido kan enggak intensinya bola dikuasai sama dia dia buang bola pemain lawan yang masuk kan paha pemain lawan yang masuk ke kaki dia gitu secara intensi kan tidak ada intensi untuk mencederai lawan sebenarnya cuman mungkin ya ya mungkin POV dari wasitnya aja sih kayak mungkin Rido bisa bermain dengan lebih safe di momen itu mungkin ya karena dia tidak bermain safe dan terjadi hal itu makanya kartu merah mungkin itu POV dari wasit cuman walaupun gue pribadi sih gak setuju dengan kartu merah itu sebenarnya itu dan ini menjadi kerugian yang besar bagi Indonesia karena kehilangan risiko Rido yang mana dia menjadi back andalan bersama dengan Hapner jadi sangat disayangkan sekali dan ini akan menjadi hal yang berat nanti ketika bertemu Irak walaupun sebenarnya secara kualitas permainannya kita punya banyak pemain lain yang bagus juga dan gue yakin sih kita bisa menang melawan Irak nanti ya walaupun tanpa Rizky Rido dan kita ingat ya kita sudah punya Rafael Strike nanti di pertandingan semifinal optimis lah bisa ya nanti di semifinal begitu aja untuk bahasan dan curhatan gue mengenai apa yang gue tonton tadi malam di match Indonesia menghadapi Uzbekistan ya jelas atau yang penting kita bisa atau tim kepelatihan timnas bisa belajar banyak dari match tadi malam karena ya it's okay kita gak ada nargeting juara akan masuk semifinal aja itu udah luar biasa gitu jadi kalian yang tinjen janganlah kayak terlalu kesal dongkol apalagi sama pemain sendiri ya tolong kalau kalian lihat ada netizen-netizen julid itu diedukasi lah mereka ya karena ini udah pencapaian yang bagus ya even kalaupun kita gagal masuk olimpiade ya itu bukan hasil yang buruk lah gitu tapi berdoa aja semoga kita bisa menang luar biasa kalau gak menang pun luar biasa nanti bakal ketemu perwakilan dari Afrika benua Afrika semoga bisa lah karena rekor Sintayong bertemu tim Afrika sejauh ini luar biasa burundi kemarin itu kita bagus lah ya dikauan oke itu aja sih teman-teman thank you terima kasih